Oke baik kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 16 disini ada faktur tetapi kopnya ini adalah orang lain atau PT Dian Persada ini berarti adalah transaksi pembelian secara kredit Oke untuk transaksi pembelian secara kredit kita masuk ke dalam purchase menu purchase lalu masuk ke enter purchase Oke kita masukkan disini untuk suppliernya kita masukkan untuk Dian Persada ya berarti yang ini kita use lalu terminnya ini sudah sesuai ya 2 per 10 N 2 per 10 net 50 sudah sesuai Oke lalu kita masukkan purchasenya ini kita masukkan nomornya ini L14 strip 12 kita masukkan kesini Lalu tanggalnya disini tanggal 23 Desember tanggal 23 Desember 2018 ya oke kemudian kita lalu masukkan atau nilai pembeliannya yang pertama 22 unit untuk Samsung Galaxy Vem kita masukkan kita masukkan disini 22 untuk Samsung Galaxy Vem dengan harga pembelian disini adalah 600 ribu ya ya kemudian yang kedua ada 20 unit atau 22 untuk Samsung Galaxy V ya berarti yang ini lalu selanjutnya harga pembelian disini adalah 600 sama ya 600 ribu ya tab kebawah perhatikan disini ada eh beban aku tidak ada ya kosongnya oke berarti sudah sesuai perhatikan disini untuk jumlah total mana adalah 27 juta 720 sudah sesuai dengan yang ada di dokumen kalau sudah seperti ini kita bisa langsung rekam ya lanjut ke dokumen transaksi nomor 17 oke untuk dokumen transaksi nomor 17 ini kembali ada faktur tetapi disini kopnya adalah PT Sejahtera oke sekalian seperti ini seberarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit oke untuk meng-input transaksi penjualan secara kredit kita masuk ke menu sales lalu masuk ke enter sales oke sales enter sales oke customer nya kita jual kepada toko angel disini kita masukkan toko angel ya berarti yang ini lalu kemudian terminnya ini sudah otomatis 1 per 10 ya sama 1 per 10 net 30 ini sudah sesuai kita masukkan disini untuk invoice nya FPJ 12 strip 3 kita masukkan disini lalu tanggalnya disini adalah tanggal 14 Desember tanggal 14 Desember tahun 2018 tahun 2018 oke lalu kita masukkan atau kita input untuk nilai penjualannya 10 unit untuk samsung galaxy fame ya 10 unit untuk samsung galaxy fame dengan nilai penjualan adalah 800 ribu oke lalu yang selanjutnya kita tap ke bawah perhatikan disini ada beban angkut kita letakkan di kolom freg yaitu 145 ribu kita tap ke bawah sehingga untuk total maunya adalah 18.845.000 ini sudah sesuai dengan yang ada di komen kalau sudah seperti ini kita rekod oke lanjut dokumen nomor 18 disini ada voucher cash kecil untuk pemeliharaan dan reparasi alat oke karena voucher cash kecil kita gunakan menu banking lalu masuk ke spend money oke disini kita pastikan untuk pay from akunnya karena disini voucher cash kecil atau pengeluaran dengan menggunakan cash di tangan atau petty cash maka pastikan disini petty cash oke lalu kita masukkan nomornya disini VKK12 strip 5 kita masukkan disini lalu tanggalnya adalah tanggal 16 Desember oke 2018 ya jumlah yang kita keluarkan disini adalah 550 ribu kita isikan di kolom month ya kita tap ke bawah oke untuk memonya kita ambilkan keterangan ini yaitu untuk pemeliharaan dan reparasi alat oke akun yang kita gunakan disini untuk pemeliharaan dan reparasi alat berarti disini nama akunnya adalah karena kode 6 kita masuk ke maintenance and repair ini oke kita use ya kita tap ke bawah oke kalau sudah kita record kalau seperti ini oke kita lanjut ke dokumen nomor 19 ada bukti pengeluaran khas ini untuk pelunasan faktur ya ini kita mengeluarkan 23.310.000 dimana jumlah hutang kita adalah 23.100.000 ternyata kita kena denda disini 231.000 sehingga yang kita keluarkan disini menjadi 23.331.000 untuk pengeluaran apa untuk pengeluaran khas membayar hutang kita masuk ke purchase ya karena transaksi hutang ini atau adanya hutang dagang karena adanya pembelian secara kredit maka untuk mencatat atau meng input bukti pengeluaran khas membayar hutang dagang kita masuk ke purchase lalu kita masuk ke paybill oke kita masukkan disini suppliernya adalah PT Nusa Indah berarti yang ini use oke kita masukkan nomor ceknya disini kita gunakan nomor ini aja BKK 12-4 kita masukkan kesini tanggalnya adalah 20 Desember 2019 oke yang kita keluarkan adalah 23.331.000 oke ya seperti ini perhatikan disini adalah pengeluaran faktur tanggal NP8 11 tanggal 18 berarti yang ini yang kita lunasi yang pertama berarti kita klik di kolom amount applied baris pertama disini oke disini kita tap kebawah perhatikan disini ada out of balance disini 231.000.000 karena disini ada denda 231.000.000 sorry kita masukkan denda ini di kolom finance chart 231.000.000 oke lalu kita tap kebawah maka otomatis out of balance nya 0 seperti ini oke kalau sudah kita record lanjut ke transaksi nomor 20 oke disini ada faktur ya kita cop nya adalah perusahaan kita sorry ada faktur cop perusahaan kita berarti ini adalah penjualan kredit atau transaksi penjualan kredit oke seperti tadi kita masuk ke sales untuk mencatat transaksi penjualan kredit ini bisa ke kita masuk enter sales lalu customer nya kita panggil disini kita jual kepada toko kencana buat yang ini oke termin nya biarkan sudah otomatis ini invoice nya kita ambil nomor fakturnya ini FPC 12 strip 4 ya kita letakkan disini tanggalnya disini adalah tanggal 20 Desember 20 Desember 2018 oke lalu kita input nilai penjualannya disini yang pertama 15 unit untuk Samsung Galaxy Galaxy Fem dengan harga penjualan disini adalah Rp18.000 eh Rp18.000 ya Rp800.000 tadi oke lalu yang kedua kita masukkan untuk 10 unit jenis barang adalah Samsung Galaxy V dengan harga penjualan disini adalah Rp1.000.000.000 oke lalu kita ke bawah perhatikan ada beban angkut freq kolektif disini Rp35.000.000 kita masukkan di kolom freq ini Rp35.000.000 kita tap ke bawah kita lihat disini total emongannya adalah Rp24.235.000.000 ini sudah sesuai dengan yang ada di komentar oke kalau sudah kita rekod ya kita lanjut transaksi nomor 21 oke untuk transaksi nomor 21 disini ada bukti memorial keterangannya adalah bahwa berdasarkan nota retur RNP5 eh Rp5 mohon diterima kembali barang yang dijual kepada toko kencana atas faktur nomor FPJ 12 terdepat pada tanggal 20 Desember berarti ini adalah retur penjualan dari transaksi penjualan nomor 20 ya oke sekali lagi ya ini adalah retur penjualan dari transaksi penjualan secara kredit tanggal 20 ini oke kita masukkan untuk retur penjualan ini caranya adalah kita masih masuk di sales enter sales sama oke customer nya disini adalah kepada toko kencana berarti yang ini yang tadi tanggal 20 kemudian karena ini retur maka terminya kita bikin COD sorry COD seperti ini oke lalu invoice nya kita masukkan BM ya BM 12 strip 2 tanggalnya adalah tanggal 25 Desember 2018 oke lalu kita masukkan nilai returnya disini kita menerima retur satu set Samsung ya satu berarti min satu karena retur kita gunakan min satu oke jenisnya disini adalah Samsung Galaxy frame ya kemudian harga penjualannya disini atau nilai returnya harga returnya adalah 800 ribu ya kita tap bawah perhatikan maka otomatis total mon adalah min 880 ribu seperti itu kalau sudah ini sudah sesuai ya ya baik karena ini retur sebelum kita rekod maka kita harus ubah dulu karena retur ini kita ubah link untuk penjualan barang yang ini kita ganti sementara menjadi sales retur ya jadi kita ubah dulu untuk link akun penjualan menjadi sales retur ya kita oke kalau sudah baru kita rekod nah setelah kita rekod langkah selanjutnya jika ada retur adalah kita akan masuk register ya kita register dulu kemudian disini kita masuk ke sorry tanggalnya tanggal eh bulan 12 tahun 2018 ya seperti ini kita masuk return and credit oke kita klik sini maka kita masuk apply to sell karena yang kita kembalikan dalam bentuk barang maka kita masuk atau kita klik apply to sell jika yang kita kembalikan dalam bentuk uang maka kita klik pay revenue oke karena yang kita kembalikan dalam bentuk barang satu set samsung galaxy frame maka kita klik apply to sell ini oke id nya kita masukkan ya yang kita input ini BM 12 strip 2 lalu tanggalnya disini lah tanggal 25 desember sorry tanggal 25 ya ya tahun 2018 ya seperti ini lalu setelah itu kita klik di kolom amount applied disini ya disini ini diskon kita buang jangan lupa ya itu lalu kita tap ke bawah ya kalau sudah kita record ya close ya cancel ya seperti itu jika ada retur penjualan nah sebelum kita melanjutkan ke transaksi dokumen selanjutnya maka pengaturan untuk persediaan kita kembalikan lagi kita masuk inventory kita masuk item list tadi yang kita rubah adalah samsung galaxy frame ini linknya kita normalkan jadi sales kembali ya seperti ini use oke ya baru kita bisa melanjutkan transaksi nomor 22 oke untuk transaksi nomor 22 disini ada bukti pengeluaran kas dimana bukti pengeluaran kas adalah untuk angsuran pinjaman bank disini untuk angsuran pokoknya adalah 9.849.682 disini ada bunga 1.150.318 sehingga jumlah yang dibayar adalah 11 juta oke untuk mencatat bukti pengeluaran untuk membayar angsuran bank ya karena bukan membayar hutang dagang maka kita masuk ke menu banking ini lalu kita masuk ke spend money oke karena yang kita keluarkan ini dengan dengan bunuhkan cek atau cash in bank maka untuk pay from akunnya ini kita rubah jadi cash in bank yus oke baru kita masukkan disini untuk ini adalah BKK 12 strip 5 sorry oke kita masukkan kesini tanggalnya disini tanggal 26 Desember tanggal 26 Desember jumlah yang kita keluarkan adalah 11 juta oke keterangannya ini bisa kita ambilkan dari sini angsuran bank ya seperti ini oke akun yang kita gunakan karena disini muncul akun adalah angsuran pokok dan bunga maka untuk mencatat angsuran pokok ini kita gunakan untuk bank kode 2 ya kode 2 oke yang ini bank BNI 46 lawan ini oke nilainya disini adalah 9.849.682 oke lalu yang kedua untuk mencatat bunga ini kita gunakan kita gunakan akun interest expense ya yang ini yaitu sebesar 1.150.318 oke sudah sesuai kita tetap ke bawah ya kalau sudah seperti ini kita rekod oke kita lanjut transaksi nomor 23 ada bukti pengeluaran cash disini keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember perhatikan yang kita keluarkan disini untuk dokumen nomor 23 adalah 12.633.800 yang terdiri dari gaji dikurangi dengan dikurangi dengan potongan PPH dan dikurangi dengan potongan angsuran oke cara mencatatnya disini adalah karena yang kita keluarkan bukan untuk membayar hutang dagang disini kita masih masuk ke menu banking lalu kita masuk spend money oke untuk pay from akunnya ini ini ganti menjadi cash in bank seperti ini ya untuk nomornya sendiri kita masukkan BKK 12.6 ya seperti ini oke tanggalnya adalah tanggal 30 Desember 2018 yang kita keluarkan adalah 12 juta ya 12.633.800 oke keterangannya ini kita bisa ambil untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember ya akun yang kita gunakan yang pertama adalah akun gaji yaitu untuk akun beban gaji adalah week and salary sini oke disini nilainya adalah 13.250.000 ya 250.000 ya oke lain yang kedua untuk potongan PPH sendiri ini kita gunakan akun eee income tax payable oke karena disini potongan PPH mengurangi gaji maka kita gunakan tanda min 116.200 lalu selanjutnya yang ketiga ada potongan angsuran utang potongan angsuran utang ini kita bisa gunakan akun potongan angsuran utang berarti kode 1 ya yang ini employee receivable ini ya kita gunakan akun itu yaitu sebesar 500.000 oke sudah sesuai kalau sudah kita record ya seperti ini oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 23 ini adalah lampiran ya tidak perlu catat karena ini adalah lampiran dari dokumen nomor 23 ini kita lanjut dokumen nomor 24 oke ada bukti pengeluaran cash kembali disini disini adalah pelunasan utang kartu kredit bulan Desember oke pelunasan utang kartu kredit ya karena bukan membayar utang dagang kembali kita masuk banking spend money oke ini kembali kita ubah jadi cash in bank lalu disini nomornya disini kita ambil BKK ya BKK 12 strip 7 tanggalnya adalah tanggal 31 Desember sudah yang kita keluarkan adalah 4.200.000 oke untuk memonya sendiri kita gak bikin keterangan adalah pelunasan kartu kredit ya ya oke untuk pelunasan utang kartu kredit oke untuk pelunasan utang kartu kredit kita gunakan utang kartu berarti ya utang kartu kredit berarti kredit card ini oke use 4.200.000 oke kita record lanjut rekamin selanjutnya oh habis ternyata oke baik ternyata dokumen sudah kita masukkan seluruhnya untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai untuk dokumen-dokumen bukti memorial atau penyesuaian yang ada di PT Sejahtera saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya itu di waktu-waktu secepatnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih